Sampai jumpa di video selanjutnya. Infonya yaitu, Lengser sudah singgah sana Silvio Berlusconi di kerajaan AC Milan setelah menjalankan tirani selama 30 tahun, mantan Perdana Menteri Italia itu akhirnya menjual saham Rossoneri kepada Konglomerat Tiongkok. Terlepas dari kontroversi masa pemerintahan, Berlusconi selama 30 tahun tidak bisa dimungkiri bahwa Milan menuai banyak prestasi dan melahirkan deretan legenda. Goal Indonesia merangkumnya menjadi starting 11 terbaik di era Berlusconi. Dari posisi keeper, tentu saja diisi oleh Sebastiano Rossi. Pria kebangsaan Italia itu diboyong oleh Berlusconi di puncak performanya bersama Cesena pada musim panas 1990. Tentu saja ia langsung jadi andalan Rossoneri dan membantu Milan memenangkan lima gelar seri A plus satu Liga Champion. Di posisi B kiri ada Paolo Maldini. Putra Cesare Maldini itu mengenyam pendidikan di Akademi Milan dan menembus squad utama ketika berusia 16 tahun. Loyalitas untuk membela Milan seumur karir pantas mendapat apresiasi. Tapi lebih dari itu, Maldini juga telah memenangkan 25 gelar bergensi. Di samping Maldini ada Franco Baresi yang mengisi posisi back tengah. Pria kelahiran Brescia itu berasal dari Akademi Milan dan disebut sebagai salah satu back terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak hanya sukses bersama Milan, Baresi juga ikut menggendong Piala Dunia 1982 bersama Italia. Duet Baresi di jantung pertahanan adalah Alessandro Nesta. Mengawali karir bersama Lazio, ia digaet oleh Milan di usia 19 tahun dan menjadi salah satu back tengah terbaik yang pernah dimiliki Rossoneri. Di sektor kanan ada Mauro Tasotti yang disebut sebagai fullback terbaik Italia. Gaya main yang disiplin sekaligus cerdas menjadi ciri khas Tasotti yang mencatatkan 583 penampilan untuk Milan. Selanjutnya ada Andrea Pirlo yang mengisi posisi gelandang. Pangeran lapangan tengah itu adalah salah satu gelandang legendaris Italia yang jadi bagian squad juara Azuri di Piala Dunia 2006. Menemani Pirlo di tengah ada pemain beringas Genaro Gattuso. Ia merupakan gelandang penghancur terbaik yang dimiliki Milan dan terkenal dengan gaya main agresif di masa emasnya. Dan terakhir di posisi gelandang, jangan lupakan Demetrio Albertini. Gelandang serba bisa ini terkenalkan akurasi umpannya dan tentu saja kreativitas kelas dunia yang memenangkan banyak gelar untuk Milan. Tak hanya Beck dan gelandang, Berlusconi juga dikaruniai deretan bomber tajam. Nama pertama adalah penyerang asal Belanda, Marco van Basten. Ia memenangkan Ballon d'Or di tahun 1992 dan 4 gelar Serie A. Lalu ada Filippo Inzaghi, sang penyerang oportunis. Ia tidak dianugerahi kemampuan teknik mempuni, tapi kalau soal mencetak gol, Inzaghi selalu menemukan kesempatan dalam kesempitan. Terakhir, pastinya adalah Andriy Shevchenko. Penyerang Ukraina ini merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Berlusconi. Lebih dari 100 gol sudah dicetak oleh pemain kelahiran Uni Soviet itu. Oke, sekian info seputar sepak bola. Kalau ingin lihat Eilish Ferguson, hanya di layar ya dan Goal.com Indonesia. Salam!